. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menceritakan ejekan yang diterimanya lantaran memutuskan untuk maju kembali sebagai baca pres di pemilu 2024. Dia mengatakan diejek lantaran tetap maju walau sudah beberapa kali kalah. Saya sudah dicalonkan oleh Partai Gerindra untuk maju lagi di Pilpres tahun 2024. Ada yang mengejek saya waktu itu, mengenyek, Prabowo ini sudah berapa kali kalah masih mau maju lagi. Dia tidak tahu bahwa Prabowo Subianto adalah pejuang merah putih, kata Prabowo Subianto berdasarkan YT Gerindra TV, Rabu, 3 Mei 2023. Prabowo menegaskan dirinya memang tidak kenal kata menyerah. Dia juga mengutip kata-kata Jenderal Besar Sudirman untuk tidak sekali-sekali menyerah. Prabowo menegaskan akan berjuang sampai nafas terakhir. Dia mengaku akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Tidak mengenal menyerah, kita diajarkan sampai nafas kita yang terakhir. Selama hayat ada di gandung badan, kita berjuang terus sampai titik darah penghabisan saudara-saudara, ujarnya. Terima kasih telah menonton!